Halo guys, selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan kami di AGM channel yang baru Kali ini AGM channel kedapatan motor Honda Big ESP, anda perhatikan ini Oke mas bro, keluarnya konsumen yaitu Motor ini tidak bisa digas Kalau informasinya tidak bisa digas Jadi harusnya hidup tapi tidak bisa digas Mungkin begitu Kita hidupin dulu Biar penjalanan paham kondisi awalnya Oke mas bro Kita kontak on juga Hidupin Oke mas bro Untuk hidup saja susah Untuk hidup saja susah Coba kita menggunakan cara lain Mungkin digas-gas gigit Bisa hidup tidak bisa digas Tapi ingat hidupnya harus dengan cara lain Bukan cara pada umumnya atau standarnya Oke Kalau untuk standarnya kan untuk motor injection ya Kita kontak tidak usah kita tarik gas Ya karena akan merubah sensor Oke Kita kontak Langsung kita Ramp kita pencet saja Dia langsung hidup Oke mas bro Ini harus diubah gasnya Berarti ada cara khusus Kan begitu loh Berarti namanya kelainan Ini mas bro ya Nah hidup aja susah Kemudian setelah hidup Dia digas dan bisa Oke kemudian begini Agar motor ini bisa hidup Salahnya cuma kompresi BBM Dan pengapian Oke mas bro ya Udara pasti ada Oke Nah Kemudian motor ini Andai kata bisa hidup Itu saja ya Kita anggap hidup ya Tadi kan hidup loh Nah Sudah digas tidak bisa Berarti terganggu nya kan Pada saat digas Yang perlu kita teliti kan Kenapa dia digas-gas tidak bisa Walaupun yang pertama Tadi catatan mas bro ya Tidak bisa hidup Tidak catatan Yang kedua digas tidak bisa Nah Berarti ada dari tiga unsur ini Yang tidak tercukupi Kan begitu toh Kompresi BBM dan pengapian Oke mas bro Yang pertama Motor hidup Nah motor hidup berarti Bisa dinyatakan kompresi ada Kemudian BBM Nah BBM ini Digas dia tidak ada Digas dia tidak bisa Kemungkinan apakah BBM nya ini yang kurang Oke Atau pengapian yang terganggu Kan tinggal dua unsur ini toh Nah Maka kita cari Kita awal dari mana Nah tentunya Motor ini harus kita awal dari tekanannya Mas bro Ya kita buka dulu Kita cek tekanannya seberapa Oke Oke Baut-bautnya sudah tidak ada nih Mak bro ya Pak Bautnya sudah tidak ada nih ya Baut-bautnya Oke mas bro Sudah perhatikan Sudah perhatikan saya matikan dulu ya Sudah perhatikan Kita kontak Nah itu segitu Nah itu segitu mas bro Nah Ayo sini 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 saya Matikan lagi Kontak lagi Nah Cuma segitu Terima kasih Oke mas bro Oke mas bro Anda bisa membayangkan Ya Ukurannya berapa Ukurannya 42 PSC disini Atau 2,5 bar Oke lah Ini cuma segini Berapa persennya ini Ya pastinya Banget-banget Susahnya mas bro Nah kemudian Apanya mas Ya seharusnya Di jaring Pumpanya sini Seharusnya Cuma kita kira tahu Kita cek dulu Oke mas bro Kita buka Kita cek dulu ya PEMBICARA hai hai Bensinnya perlu Bensinnya banyak masalah Okay Kita perhatikan ini Ini cuma caratan saja ya Ini terhimpit Terhimpit Oke diganti saja ini Daripada nanti bocor-bocor Terhimpit Mas bro Anda perhatikan ini Ini dari mana asalnya Nah Ini dari mana asalnya Oke Oke mas bro Untuk itu Sangat-sangat penting Namanya pempes ini ya Nah Apakah ini juga Malah rusaknya pempes Masuk ke situ Atau bagaimana ya Oke mas bro Anda perhatikan Sudah terjadi perubahan Sudah itu loh Sudah terjadi No No Oke mas bro Ini bukti bahwa Sakitnya sudah parah Sudah diakal Masih tetap anjlok Tekanannya Berarti penunjukan parah banget Kecuali kalau mungkin Belum diakal Dia sudah anjlok Mungkin pasti bisa diakal Nah Bagaimana langkahnya Mau Tidak mau Ya rotaknya ini mas bro Diganti Atau ganti sekalian Satu set ini tadi Kita mampu Jangan pilih Yang mana yang paling dekat Ya Oke mas bro Sekarang kita ganti Rotaknya dengan yang baru Ini yang lama Kita pilih Dan Sampai jumpa Oke mas bro Anda pastikan Karet-karetnya itu Bisa masuk dengan sempurna Ya Nanti kalau tidak begitu Dia bisa bikin bocor Oke mas bro Jadi rasakan juga Dari rasakan kelihatan Oke Kemudian tadi Ganjalannya itu Kita keluarkan ya Kita ganjalannya Kalau gak kita keluarkan Nanti Tekanannya bisa lebih tinggi Oke mas bro ya Sampai jumpa Kayak begini mas bro Anda perhatikan Ini juga bisa terjadi loh Kocak begini loh Bisa terjadi Maka Anda bisa menambahkan Ganjal disini Atau bagaimana Supaya ini bisa presisi Ya Sampai jumpa Oke mas bro Bisa ditambahkan Karet begini lagi Atau taruh di dalam Taruh di luar Monggo Nah oke Resisi Berarti ini ada dua ya Sama disini juga Oke mas bro Kalau sudah berurusan Dengan semacam ini Maka perbedaan Maka perbedaan Wajib mengganti Namanya Pempes ini tadi Ya Kenapa Kalau tidak diganti Apa Nanti bisa kotoran-kotoran Semacam ini Bisa masuk mas bro Ini nyatanya Ada kotor-kotoran Begini Oke Sudah selanjutnya Karetnya ini Ini kan karet standarnya Ini biasanya Selain terjebet-jebet Anda ganti Punya Yamaha Original Ini adalah Tutup clap itu mas bro Orang yang tutup clap ya Oke Oke Di atasan Terima kasih Oke mas bro kenapa harus kita awalnya dari tekanan BBM nya ya karena ingat syarat motor hidup itu wajib hukumnya kompresi BBM dan pengapian jadi BBMnya adalah syarat wajib ya syarat wajib dia harus bener-bener ada cukup ada dan cukup oke kalau hanya ada saja tidak cukup itu juga diartikan menjadi menjadi tidak ada kan begitu ya hai 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 Oke makro sekarang Anda perhatikan ya ini kita kontak on sudah masuk wajib nah eh tentunya kalau kita hidupnya kita jalan-jalan begini langsung kita pendek matinya hidup nah langsung hidup oke sekarang coba kita gas beda lagi mas bro kalau kita sepontakan ya enggak bisa tapi kalau kita pelan begini Oh naik hai 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 teman bro jadi penyakitnya ada banyak yang pertama yaitu dari tekanannya yang intinya berusaha dengan BBM ingat akhir motor hidup kan butuh kompresi BBM dan pengapian lah BBM yang banyak sekali terjadi kekurangannya oke nah kemudian BBM sudah kita benerkan maka motor hidup oke kita gas ini pun bisa tapi kenapa disepontankan dan bisa ini beda lagi urusannya ini ada urusan sama TPS lihat TPSnya pakai ada yang terganggu oke biar penjalan paham jatuhkan single nya Yo 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 you yo 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 selamat menikmati oke mas bro kita baca kerusakannya tidak ada kode kerusakan ya nah contoh ini disini membaca tidak ada kode kerusakan ya padahal ada yang rusak oke karena rusaknya tadi terganggu beda kalau putus kalau putus maka dia akan bilang sakit kayak gitu tapi kalau dia terganggu maka disini tidak ada gitu oke keluar nah ini mana TPS 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 ini bukan gas TPS saya matikan ya mas bro ya lewat sini ya lewat samping sini oke mati nah mati sudah anda perhatikan ini saya buka nah ini ini kan TPS toh ini 0 kita tarik ke atas ke atas ke atas terus 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 jatuh disini oke mas bro oke mas bro anda perhatikan ini tangan saya ini kuat ini loh dari sebelah sini saya oke saya turunkan lagi jatuh jatuh kita naik 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 ke atas ke atas ke atas ke atas no mana jatuh oke mas bro bisa dipahami jadi ada beberapa penyakit penyakit dari BBM sudah kita tangani ya kemudian ternyata ada penyakit yang berikut setelah hidup ternyata ada penyakit yang berikutnya yaitu TPS oke dan baik dirasa ya rasa rasa ini nanti ya baik dirasa maupun didata ini sama mas bro oke bisa dipahami sekarang kita koreksi lagi ya keluar nah ini tekanan injektor 3 koma nah ini ini mas bro ini menjadi pertanyaan kenapa dia menjadi 3 koma iya kan apakah masih sisa-sisanya ini mas bro ini mas bro ngacu semua oke mas bro jadi bukaannya gas ini tidak bisa menaik terus ya tidak bisa menaik terus nah ini setelah kita gas-gas apa namanya itu injektornya ini mulai berubah ya artinya juga termasuk setelahnya ini karena ini kerendahan 14 ini mas bro kerendahan ya kita naiknya kita naikkan harusnya ke arah 16 ya ke arah 16 nah ini semprotannya berubah ini mas bro no semprotannya berubah oke kenapa karena ini disesuaikan RPM nya tadi kan semprotannya panjang banget 3 lebih oke sudah sudah bagus oke mas bro sampai disini bisa dipahami jadi intinya motor ini dibawa ke sini dalam keadaan motor ini bisa hidup tapi tidak bisa digas oke itu letak permasalahannya adalah karena dari BPM nya yang tidak bisa mencukupi dan kita cek ternyata dari rotaknya atau dari kumpanya oke sudah kita ganti berarti tidak ketemu kemudian jika sepontan dia tidak bisa kenapa kenapa tidak bisa karena di titik tertentu TPS nya itu menunjukkan gangguan ya kemudian kalau kita cek di scanner maka dia bilangnya tidak ada penyakit karena gangguan ya bedanya begitu tapi kalau itu terputus misalkan TPS nya kita tarik kita cepat atau rusak maka disini bilang rusak oke makbro ya untuk itu kita harus bisa membaca kondisi tadi dengan cermat oke nah kemudian buat teman-teman yang kemarin bertanya alat yang sangat-sangat dibutuhkan untuk memperbaiki motor injection itu yaitu gaung tekanan BPM yang paling sangat penting jadi gaung ini benar-benar sangat-sangat dibutuhkan ya untuk apa namanya memperbaiki motor injection ini tadi jadi yang paling pertama kali sebelum kita punya scan rate ini tadi oke makbro sudah penyakitnya udah ketemu tinggal TPS nya TPS sudah saya jelaskan juga nanti tinggal tunggu yang punya apakah nanti dilakukan penggantian atau tidak ya sudah kan sudah ketemu pada data ini tadi oke terima kasih kepada sudah-sudah yang telah subscribe like, comment, and share video-video saya semoga bermanfaat untuk penjalanan semua ya jangan lupa lalu nyalakan tombol lonceng agar panjalan tidak ketinggalan dari video-video agen terbaru oke terima kasih semoga bermanfaat cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam dari kami agen channel selamat menikmati